Bersi mas, di deket sini adalah pangan bulu tangkis gak? Emangnya kamu mau main bulu tangkis ya? Iya, kata ibuku saya, deket-deket sini adalah pangan bulu tangkis Oh iya bener, tuh deket sana, deket gadu listrik Oh iya 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 iya, eh jam segini mas pasti lagi sibuk ya? Gak juga sih, biasa lah masalah bisnis Gak bisa nemenin saya main dong Gak juga sih, biasa lah Pak RT, Pak RT Ada apaan sih co? Pak RT punya rakyat badminton gak? Cepetan pak! Satu kilogram terigu Nih, setengah kilogram mentega Mak, one mau bikin kue buat arisan besok Gue aja deh yang bikin kuenya Gue takut kalo lo yang bikin kuenya kagak enak, jadi gue yang malu Lo ini kagak boleh, mau belajar bikin kue? Boleh Tapi kue itu buat lo makan sendiri Kagak buat dikasih sama orang Kakak percaya begitu orang yang bisa bikin kue? Gue percaya, tapi gue kagak yakin kalo kue bikinan lo itu bisa dimakan oleh orang Bikin kue kan gampang mak, kalo ada resepnya Hah? Kata siapa? Iya iya, kita kan tinggal ngikutin aja Nih, ini mak nih Nih, ini kuenya enak mak Namanya kue cake kacang almond Lu mau bikin kue apa cake? Iya bikin kue emak nih Orang tulisannya begini nuh Dia kan cake Kacang almond Cake Itu bahasa Inggris oneng Dibacanya kick Bacanya aja kagak bisa Bagaimana mau bikin kuenya Udah gue aja deh yang bikin Taga, orang bambangnya udah ada disini Udah tinggal ngikutin aja nih Satu kilogram Cerigu Setengah kilogram mentega Setengah kilogram gula pasir Kacang almond secukupnya Almond yang kaya gimana sih mak? Biji ketapang Biji ketapang yang kaya gimana? Gedean dikit dari biji kenari Biji kenari gimana nih? Kita ngeliat gue bawa raket Terus gue mau pinjem celana sama kawas lu Oh, ente mau main badminton? Nggak, nganem jagung Bang, saya mau minta tolong Lu mau minta tolong apa yang mau minta duit? Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Oneng mau bikin kue buat arisan besok Ya bagus, gue apa? Nih Kue kik kacang almond Kue kik kacang almond Gak dulu Apa sih? Lu pasti gak tau kan Kacang almond kaya gimana? Abang kok bisa tau Kalo Oneng kagak tau kacang almond? Neng Gue nih ambil lu udah kawin 5 tahun Masa gue gak tau lu sih? Berarti Semenjak awal perkawinan kita Abang udah tau Kalo Oneng kagak tau kacang almond Iya Udah mendingan lu bikin kue yang gampang aja dah Tapi abang tau kan kacang almond kaya gimana? Udah gak usah pake kacang almond dah Ente dari dulu bisanya cuman minjem Beli dong sekali sekali Ntar kalo gue udah punya duit Waduh Celana lu boleh juga Beli berapa duit Nih? Ente gak kuat beli deh Cup Pokoknya Ente mesti hati-hati pakein celana Awas Jangan sampe sobek Lo takut gue gak kuat gantiin ya? Kalo sampe sobek Aneh gak bakalan kasih pinjem lagi sama paman Aneh Bang Abang tau gak sih? Yaudah lah Lu bikin kue yang lain lagi napa? Iya Tapi abang sebenernya tau gak Kacang almond tuh bentuknya kaya gimana? Eh abang Emang abang kagak tau aja kacang almond? Bilang aja kagak tau Iya tapi kan gue gak mau bikin kue Tapi abang gak gabung aku Kalo abang kagak tau kacang almond Pasar Udah mendingan lu bikin cumbro aja gampangan Assalamualaikum Assalamualaikum Di kolong tempat tidur Di kolong tempat tidur lu ambil aja sendiri ya Oh iya pok Sekali ini saya numpang ganti baju Emang lu bisa ganti baju di kolong tempat tidur cup Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku beneran lu dateng Sini sini Lagi ngapain pok? Gue lagi mau bikin kue Nur Namanya kue kik kacang almond Pok Ini dibacanya Cake Cake Bukan kik Guru bahasa inggris lu Ama guru bahasa inggris emak Beda ya ngajarinnya ya Pok Kue nya kayaknya enak ya Iya Cuma masalahnya Gue kagak tau Nur Bentuk kacang almond tuh kayak gimana Nih pok Disini kan ditulis Kacang almond bisa diganti Dengan kacang yang lain Oh iya Aduh Kalo gue baca dari tadi nih Gue ini pasti udah jadi Aduh 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 Bapak 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 Kenapa kacang almond Lu bisa diganti sama kacang lain Kacang lu bisa ganti Keluar gue nih kalo pecah gimana Lu punya telur juga Kagak bisa netesin Kacang almondnya bisa diganti sama apaan ya Hmm nih pok Disini kan ditulis Kalo tidak ada kacang almond Bisa diganti dengan walnut Wangut 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 apaan bentuknya bagaimana Itu kacang juga Wow Lu jadi bikin kue Kik Almon nih? Jadi Mak, tapi kagak pake kacang almond Terus? Jadi namanya kue apaan dong? Iya namanya kue Kik Non Almon Jok, lu minyum sepatu ga pake kos kaki Oh, lu minyamin ya Beres dah Adonannya, kude one masukin loyang Terus, one masukin open Sekarang kita tinggal nungguin kuenya mateng deh Mak Ternyata bikin kue gampang ya Mak Terus? Ini telurnya Kapan mau lu masukin ke adonannya? Gantin, Uncub Kitingnya pengen luar raga juga nih Alah lu kayak becus aja main buat nonton lu Ya tapi paling ga, gue ga saya kan punya kaos sama sepatu Malah gitu kita main dober aja yuk bang Uncub Nah aku baru adil Semua ikut main, yuk Hei 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 Berarti mau kemana? Sekarang gini aja Bang juri pasangan sama si Said Ayat Ayat Ah iya mesti mila Enak aja lu kalo ngomong Kaos boleh minjem Celana boleh minjem Sepatu boleh minjem Mau ngatur ngatur lagi lu Iya, ente keterlaluan, Cup. Emang bener, Bang? Selana sama baju boleh minjem? Waktu Bang Ucup sama topik kidayat, dulu baju sama sepatunya Bang Ucup kasihin ke pemain junior. Jadi sekarang Bang Ucup tuh punya raket doang. Itu raket juga boleh minjem dari saya. Tapi dari dulu Bang Ucup emang spesial segala campuran. Jadi kalau sekarang musti main sama cewek, dobel, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sama, aneh juga. Saya juga. Gini RT, itu mau main dobel. Tapi belum sepakat soal pasangan. Kalau begitu, biar seimbang, yang kuat berpasangan dengan cewek. Kalau gitu saya, dong, Pak. Biasa dong Bang. Abang emang paling berat, tapi kan belum tentu paling kuat. Kalau nggak begini, untuk membuktikan siapa yang paling kuat, kita main single aja deh. Ayo, siapa takut? Biar saya lawan Bang Juri dulu. Pak RT jadi wasitnya, Pak Yanto jadi lensmen. Oke, oke, ayo. Ayo Bang Ucup. Jangan takut. Biar Bang Ucup kasih nol, ini King Kong. Ngomong apa dulu, Barusan? Aduh! 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 Gemset! Aduh! 15.0! Aduh, gimana sih Bang Ucup? Kok malah Bang Ucup jadi dapet nol? Aduh, dulu ini. Masa bukannya di semes? Ini masih mending. Daripada gue semes langkangan lo. Makanya ini jadi orang yang sombong. Bang, Bang. Engga, mainin ntar aja deh. Banyak nyamuk yang bangguin nih. Ah, bila gak mau kah dilatih sama Bang Ucup lagi? Masa pelatih dapet nol? Katanya pernah satu angkatan sama Taufik Hidayat. Cuman Taufik Hidayat latihan badminton, dia ngangkutin tasnya. Bukan begitu caranya njemes. Begini nih, caranya jumping smash kayak limb swicking. Tangannya kudu diangkat tinggi-tinggi. Nah, begini. Biar nanti nyemes-nyenukik. Oh, begini? Iya. Soalnya kalau kagak, bolanya nyangkut di net. Tangan kiri jangan diim aja. Ayun ke depan. Nah. Pinggangnya maju dikit. Biar ada power waktu smash. Kakinya yang benar. Jangan sejajar. Ini. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Aduh, di rumah. Aduh. Di rumah. Di rumah. Bukalian, cabang. Bukalian, cabang. Bukalian, bukalian. Bukalian, bukalian. Bukalian, bukalian. Bukalian, bukalian. Abisin dulu itu ikan aset di rumah. Baru jajan ayam goreng. Ayo dong, Bang. Ayo. Ayo, Bukalian. Aduh. Netnya male. Setiap hari itu saya selalu bayangan saya adalah bagaimana Badi tulis bisa terkenal bisa ngelaku secara komensil. Jadi macam-macam ada yang selalu saya pikirin. Jangan lewatkan musiklopedia di channel T-Music. Keunikan, keberagaman, dan keindahan alam menambah catatan baru para traveler. Jangan lewatkan Travel Diary Season 2 di channel Eat & Go. Semua dalam satu keluarga yang sangat heboh. Jangan lewat. Jangan lewat. Jangan lewat. Jangan lewat. Jangan lewat. di channel Tahan Tawa Assalamualaikum Pak, saya mau mulain sepatu olahraganya Bang Juri Emang lu udah kagak mau olahraga lagi ya, Be? Ya, saya mau main lagi kalau udah punya baju olahraga sendiri, Pak Emangnya lu punya duit buat beli baju olahraga? Ya, kagak Kok lagi bikin kue apaan sih? Nih, namenya kue kik non-almon Cuma masalahnya, gue kemarin lupa cup masukin telur ke adonan Terus? Nih Nah, udah jadi dah Minjem dulu lo Assalamualaikum Assalam Bang, buruan apa Bang? Ntar kita alisannya ke telatan lagi Aduh, Aduh Neng, Neng, Aduh Neng Pinga gue sakit, Neng Aduh, gue gak sakit, Neng Tuh kue apaan, Neng? Nih, namenya kue kik non-almon dengan memakai telur Itu sih namenya kue kik gak pake otak Bang, abang bagaimana sih? Bulan kemarin kan abang udah kagak ikutan Masa sekarang kagak mau dateng lagi? Aduh, 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 Neng Aduh, tinggal gue sakit banget nih, Neng Emangnya abang abis ngapain sih? Abis main badminton Oh, main badminton amin si Ucup ye Iya amin si Ucup Si Ucup kan minjem sepatu abang Terus, abang pake sepatu si Ape? Iya gantian Mak Nih, liat, Mak Gue oneng bagus kagak? Bang, kalo abang emang sakit pinggang, abang tiduran aja ya Iya, Aduh Iya, entah pulangnya oneng pijitin bang Iya, iya aduh Ih, hatinya sakit Bukanya tiduran malah nenteng-nenteng sepatu Abang, mau main badminton lagi kan? Enggak, siapa mau main badminton? Eh, ini gue tadi mau jajalin sepatu Sepatunya kan abis pake si Ucup Iya Si Ape tau makin lebar, iya gak? Tapi, kaki si Ucup kan lebih kecil dari kaki abang, eee Iya, si Ape tau Jadi kekecilan, iya gak? Hahahaha Oneng berangkat bang? Iya Assalamualaikum Salam Emangnya dompet lu isinya apa sih? Ya kagak ada isinya Ngapain lu bawa bawa? Begini, Mak Maksud oneng Ntar kalo dompet ini dicopet orang Duit oneng kagak hilang Duitnya lu taro dimane? Oh iye, iye Kan malah diambil bang juri lagi Walaikum Bang 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 juri Abang Kena yang pikir abang gak bisa bangun Kakak taunya mau sholat ya? Iya meh, aneh gak lupa ngambil duit bang Sejarah mana ya? Abang ngalunya dimane? Masa mau sholat pake sepatu olahraga? Jadi kagak mau ikut Arisan? Cuman gara-gara mau main badminton aja Enggak Neng Sumpah bener Abang gak begitu Kalo emang kagak mau main badminton Kenapa pake sepatu olahraga segala? Tadi kan kaki abang dingin tuh Terus abang pake kaos kaki aja Ya kalo emang kedinginan Terus pake kaos kaki Orangnya juga kagak PAP bang Iya Cuman masalahnya Untuk sepatu kenapa dipake? Soalnya kan Kaos kakinya ada di dalam sepatu Yaudah abang pake aja sekalian sepatunya Jadi bener abang bukan main badminton Enggak Neng, bener sumpah bener Sumpah Yaudah deh bang Kalo emang abang gak enak badan Sakit pinggang Mendingan abang tidur sana Iya iya Gua tidur aja ya mendingan ya Iya Mening jalan bang ya Assalamualaikum 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Hermes Gokiplein Rpangas Rpangas Abang enggak mungkir emang abang mau main badminton kan enggak nih bener-bener lo udah pakai sepatu olahraga pakai baju olahraga bawa rakit kalau bukan mau main badminton abang mau ke mana lagi abang cuman mau ngelatih mila nyemes enggak Terima kasih telah menonton!